Kak Bili, oi, bangun doi. Bukan dengan Memes Prameswari, Bili Syahputra tarik tangan Mahalini di kamar hotel di Bali. Di tengah isu kedekatannya dengan penyanyi Memes Prameswari, Bili Syahputra justru tepergok didatangi penyanyi top 5 Indonesian Idol, Mahalini Raharja saat sedang tidur di kamar. Saat ini, kabar Bili Syahputra terbaru, ia dekat dengan Mahalini Raharja. Mahalini mendatangi adik mendiang Olga Syahputra yang masih terlelap di kamar hotelnya saat liburan di Bali. Saat menyadari keberadaan Mahalini di dalam kamar, Bili Syahputra langsung beranjak bangkit dari kasur. Peristiwa tersebut terekam dalam video vlog di kanal Youtube Bili Syahputra tayangan Rabu tanggal 2 Mei 2021 berjudul, Bili Syahputra telanjang Mahalini ke kamar. Adegan tarik tangan pun terjadi ketika Bili masih belum memakai baju. Ha, ekspresi Bili Syahputra melihat Mahalini. Saat itu, Bili masih dalam keadaan telanjang dada. Sebelumnya, ayahanda Mahalini Raharja memberikan lampu hijau kepada Bili untuk menggandeng putrinya itu. Mereka pun menghabiskan malam berdua di sebuah kafe. Hei, bangun, kata Mahalini. Padahal sebelumnya dia tak mau bangun karena hanya dipanggil teman lelakinya. Rekan harus memujuk Mahalini supaya mau membangunkan Bili. Kurang tidur gue, ujarnya. Saat itu, Mahalini pun memanggil, Kak Bili, u, bangun u, katanya. Bili pun langsung terbangun. Aku lihat kamu udah bangun, udah berdiri dari tadi, kata Bili. Profil Mahalini, biodata Mahalini, finalis Indonesian Idol yang harus tereliminasi pada babak spektakuler show 5 ramai di buru warganet. Seperti diketahui, penampilan Mahalini di panggung spektakuler show Indonesian Idol 2020 pada Senin tanggal 3 Februari tahun 2020 malam, memukau para juri. Suara Mahalini mampu menyihir penonton di studio RCTI dengan lantunan lagu solo milik Lady Gaga dan Bradley Cooper. Bahkan Mahalini juga dapat 5 standing ovation dari juri. Menurut biodata Mahalini yang dirangkum surya.co.id dari berbagai sumber, gadis bernama lengkap Niluketuk Mahalini Ayu Raharja ini ternyata mahasiswi Fakultas Kedokteran Gigi di Universitas Mahasaraswati.